Cara mengobati sakit mata alami tanpa obat dokter, gangguan pada mata di mana mata terasa sakit, nyeri, ataupun mata berubah menjadi merah membuat keadaan mata menjadi tidak nyaman. Banyak penyakit yang bisa menjangkit bagian mata, misalnya saja penyakit sekleritis, konjuntivitis, uvetis, glaucoma dan masih banyak lagi. Konjuntivitis bakteri, merupakan penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jika tidak mendapatkan pengobatan yang baik, penyakit ini akan menimbulkan dampak yang serius bagi mata. Sakit mata akibat konjuntivitis bakteri biasanya akan mengeluarkan kansikrit, belek, yang tebal dan berwarna kuning kehijauan. Viral konjuntivitis, merupakan penyakit mata yang disebabkan oleh virus penyakit mata jenis ini mudah sekali menular, namun tipe penyakit ini juga bisa hilang dengan sendirinya. Viral konjuntivitis memiliki ciri-ciri yaitu sikrit yang dikeluarkan encer dan bening. Konjuntivitis akibat iritasi Irritasi dapat terjadi karena percikan atau kelilipan benda asing atau bahan kimia, tanda gejala sakit mata karena iritasi antara lain. Mata berair dan terkadang mengeluarkan sikrit yang sedikit kental serta akan dapat sembuh dengan sendirinya walaupun tanpa pengobatan medis. Konjuntivitis alergi Alergi tidak hanya bisa menimbulkan gatal pada kulit, namun bisa juga menjangkit bagian mata, misalnya saja alergi terharap debu, serbuk sari, atau bulu binatang. Jenis sakit mata ini biasanya tidak menular. Tanda gejalanya antara lain terjadi rasa getal pada mata serta terjadi gangguan pada hidung seperti bersin-bersin, tersumbat serta hidung meler. Dari beberapa penyakit mata di atas dapat dilakukan pengobatan alami tanpa menggunakan resep dokter. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Cuci muka Anda Ketika Anda menggunakan air bersih hingga mata Anda terbebas dari debu dan kotoran, setelah itu keringkan dengan handuk yang kering. Ambil satu siung bawang putih kemudian kupas kulitnya. Pototeng sedikit bawang putih pada bagian ujungnya. Gosok pada mata secara perlahan seperti akan menggunakan eyeliner. Lakukan pada kelopak bagian bawah. Karena kandungan bawang putih akan menguap mengenai mata, tunggu hingga beberapa saat sampai bawang putih bereaksi dan menimbulkan rasa perih, geli dan mengeluarkan air mata. Setelah itu jangan langsung dicuci. Lakukan hingga beberapa kali. Cara ini dapat dilakukan sebelum tidur agar tidak mengganggu aktivitas Anda. Penggunaan obat mata memang cara yang paling dianjurkan. Namun perlu diperhatikan, kunjungi dokter terlebih dahulu sebelum membeli dan menggunakan obat mata yang dibeli dari apotek. Gunakan obat mata yang tepat berdasarkan jenis penyakitnya. Obat mata yang digunakan untuk mengobati bakteri tentunya berbeda dengan obat yang digunakan untuk mengobati virus dan alergi. Terima kasih telah menonton!